Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan penerimaan suap yang menjerat Bupati Tulungagung Syari Mulyo dan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar. Di antaranya adalah Pejabat Dinas PUPR dan Keluarga Kontraktor Susilo Prabowo. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pemeriksaan sejumlah saksi yang ditempatkan di Mapolres Tulungagung. Pemeriksaan saksi ini terkait dengan kasus dugaan penerimaan suap yang menjerat Bupati Tulungagung Syari Mulyo dan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar. Mereka diduga menerima suap dari seorang kontraktor asal Blitar Susilo Prabowo. Dua pejabat di lingkup Pemkap Tulungagung diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Selain itu, keluarga dari pihak Susilo Prabowo juga ikut diperiksa. Beberapa saksi yang selesai diperiksa langsung meninggalkan lokasi pemeriksaan. Terdapat empat ruangan di Mapolres Tulungagung yang digunakan oleh tim penyidik KPK untuk memeriksa saksi. Pihak Polres mengaku hanya sebatas memberikan bantuan penyediaan ruangan serta pengamanan selama proses pemeriksaan berlangsung. Pemeriksaan ini merupakan lanjutan dari pengeladaan yang dilakukan KPK di Tulungagung dan Blitar. Di awal, kita siapkan di belakang. Kemarin kan sempat ke Blitar terus sampai sekarang ulang pendaraan. Ya, jadi kemarin abang mengambil saksi-saksi keterangan di Blitar. Kemudian diproses diolah kembali datanya di Tulungagung menggunakan ruangan di Ores Tulungagung. Tapi di Opsrum bukan. Bukan ya, di belakang ya. Ini boleh di mana Opsrum? Opsrum itu rapat buat saya kok. Oh gitu, aneh. Kemarin aneh kita lakukan ngobrol. Tapi kegiatan KPK ini kita siapkan ruangan khusus di Satres Krim. Pak, hari ini jumlahnya yang diperiksa informasinya berapa? Yang diperiksa jumlahnya berapa Pak informasinya? Kalau jumlahnya mohon maaf saya nggak monitor karena saya katakan ini domainnya mereka. Jadi kita hanya menyiapkan perusahaan untuk pengamanan kegiatan lapangan KPK, selebihnya kita nggak terlibat. Karena itu sudah teknis dari pelaksanaan tim KPK itu semua. Hari ini ada pekerjaan lagi apa ya? Ya? Hari ini ada pekerjaan lagi. Informasinya seperti itu mas? Informasinya. Informasinya itu lalu. Oke? Cukup. Sebelumnya tim penyidik KPK melakukan pengeledahan di beberapa titik wilayah Tulung Agung dan Blitar. Di antaranya rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulung Agung, Sutrisno. Dan kantor PT Moderna Teknik Perkasa milik Susilo Prabowo di Blitar.